Pemirsa Menristek Dikti, Muhammad Nasir menilai idealnya syarat pendidikan bagi kepala daerah minimal strata 1 atau S1. Sebelumnya undang-undang tentang pilkada mensyaratkan calon kepala daerah berpendidikan minimal SMA atau setingkatnya. Menristek Dikti mengatakan secara pribadi setuju syarat menjadi calon kepala daerah dinaikan menjadi sarjana karena akan berpikir lebih rasional dan lebih analitik. Nasir menambahkan ketentuan itu diatur dalam undang-undang yang disusun pemerintah dan DPR. Sehingga jika ingin menaikkan persyaratan pendidikan harus mengubah undang-undang. Menurut Nasir, pendidikan sarjana adalah kompetensi dasar untuk mengelola keuangan negara karena membaca ketentuan perundangan dan mampu mengimplementasikannya secara analitis. Pendidikan sarjana dianggap sebagai kompetensi dasar bagi seseorang untuk mengelola negara dengan baik. Hal itu karena lulusan sarjana dapat membaca ketentuan perundangan dan mampu mengimplementasikannya secara analitis. Ya lantas apakah tepat bila calon kepala daerah harus lulusan S1? Untuk itu, Lansut Talk akan membahas mengenai topik kepala daerah wajib S1. Dan bersama kami sudah hadir narasumber kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemenresitek Dikti yaitu Nada Darmiyanti Sriwijani Grom. Selamat siang Ibu Nada. Hai, selamat siang. Selamat siang Ibu Nada. Terima kasih sudah bersama kami dan juga ada pengamat politik Mas Gun Gun Haryanto. Selamat siang Mas Gun Gun. Selamat siang Mas Gun Gun. Saya mungkin pertama kepada Ibu Nada dulu. Ibu Nada ini dari pernyataan dari Menresitek Dikti ya Pak Nasir mungkin menginginkan calon kepala daerah ini harus S1. Nah ini mungkin bisa dijelaskan. Kenapa nih Ibu alasannya? Ya, jadi gini. Visi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang tentu saja akan menghasilkan SDM, sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang kedua adalah kita juga ingin meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi inovasi. Nah konteksnya dengan kepala daerah adalah kita melihat bahwa lulusan S1 itu dianggap mampu seperti tadi sudah dikatakan Pak Nasir untuk menganalisa problem-problem di lapangan kemudian dia membuat perencanaan dan anggaran. Jadi kami tentu saja di Kementerian Riset Teknologi akan mendukung Pak Menresitek Dikti mungkin mudah-mudahan di masa yang akan datang kepala daerah itu at least backgroundnya itu bisa S1. Karena menurut kami dan kami sebagai pelaku pendidikan di Kementerian Riset Teknologi selalu harus mempromosikan kualitas SDM IPTEC untuk Indonesia. Nah ini Mas Gunung kalau misalnya melihat ini mungkin masyarakat yang awam yang melihatnya mungkin ternyata calon kepala daerah kita lulusannya tidak harus S1 nih. Hanya SMA dan sederajat atau seperti itu. Itu bukanlah akan nantinya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat untuk memilih calonnya nanti. Jadi pertama yang harus kita pahami adalah soal prosedur. Yang kedua soal substansi. Pesan yang disampaikan oleh Riset Teknologi. Soal prosedur memang kita mengacu kepada undang-undang. Pasal 7 undang-undang 8 2015 yang kemudian menjadi prosedur pilkada. Itu memang SMA dan sederajat. Nah kemudian kalau kita bicara spirit, substansinya bagus. Ya ini upaya untuk menaikan grade ya orang-orang yang kemudian mau berkompetisi dalam ranah demokrasi elektoral. Meskipun momentum himbauannya sebetulnya agak terlambat. Harusnya pada saat dulu Februari 2015 itu rame-ramenya kemudian revisi undang-undang nomor 1 ke revisi undang-undang nomor 8. Ini kan tindak lanjut dari perpu ya yang ditandatangin oleh SPI. Nah Februari itulah sebetulnya momentum pemerintah memberi semacam dorongan. Nah kan pintunya lewat Kemendagri. Memang bukan Ristek. Tapi Ristek saya bisa nyampein itu dalam sidang kabinet atau apa. Untuk kemudian secara all out di petindak lanjuti oleh Kemendagri untuk pembahasan di panja komisi 2. Nah kalau sekarang itu sudah lewat untuk pilkada serentak sekarang. Tetapi anytime undang-undang itu bisa direvisi. Mas Gunungun sebetulnya ada korelasi tidak antara orang yang berpendidikan SMA dengan serentak 1 ketika nanti mereka sudah menjadi kepala daerah. Apakah betul seperti yang Bu Nanda bilang ini bisa membantu mereka dalam pekerjaan dan segala macam? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Pertanyaan sangat substantif. Secara politik memang pendidikan itu salah satu potensi. Untuk misalnya berpikir analitik, komprehensif, kemudian lebih punya kapasitas. Tetapi bukan jaminan. Kita sama-sama tahu bahwa pengalaman dalam misalnya organisasi, kemudian jaringan di lapangan, kemudian kapasitas pengetahuan dalam konteks political literacy mainstreaming itu juga tidak serta-merta kemudian lahirnya dari bangku kuliah. Saya akademisi, tentu saya berharap sama dan gunada bahwa orang yang kemudian jadi pejabat publik itu orang-orang yang punya kapasitas, tentu salah satunya potensinya dari bangku kuliahnya. Tetapi di banyak praktek memang tidak ada korelasi langsung antara suksesnya seorang kepala daerah, presiden, menteri, dengan background pendidikannya. Tetapi orang-orang yang kemudian punya kapasitas memadai, kemudian punya pengalaman itu kan jauh lebih baik. Maksud saya misalnya oke, persyaratan pendidikan dinaikin menjadi S1, tetapi ingat Mas Egan, itu harus ada sinkronisasi undang-undang. Misalnya undang-undang pilkada, itu juga dengan undang-undang pilpres. Masa di pilkada misalnya untuk calon gubernur itu harus S1. Taruh lah misalnya untuk bupati wali kota D3, presidennya Masa juga SMA, itu harus ada sinkronisasi. Selain sinkronisasi, juga ada upaya untuk proses goodwill dan political will-nya dari pemerintah. Maksud saya begini, jangan hanya wacana, bubble ya, bubble politics dihembuskan tapi kemudian nggak diperjuangkan. Maksud saya ini kritik juga bagi Ristek. Jangan sekarang kemudian mengkritik, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Oke, nah Bu Nader gimana nih? Ini sifatnya hanya imbauan aja atau bagaimana sebetulnya? Ada nggak tindak lanjutnya biar nggak jadi bubble? Jadi gini, kita kan memang harus menghindari bubble-bubble itu kan. Jadi terus terang saya karena saya bekerja untuk Pak Menristek, negara, itu saya akan tindak lanjuti hal ini. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Gun-Gun bahwa kita bisa menyampaikan aspirasi kita melalui rapat kabinet dan kemendagri. Saya rasa mungkin kalau misalnya tidak bisa dilaksanakan sekarang, toh kita bukan berhati diam gitu kan. Indonesia butuh anak-anak muda next chance yang lebih baik gitu. Jadi kita bisa aja mengusulkan in the future, in the next five years, pokoknya haruslah ditingkatkan gitu. Saya setuju juga dengan Mas Gun-Gun bahwa memang ada beberapa segelintir orang yang lulusan SMA, tapi dia punya kompetensi gitu kan. Nah tetapi kami sebagai pendidik tetap ingin mengajukan bahwa pendidikan itu sangat penting gitu. Karena kita punya sekitar 250 juta dan itu harus kita himbaw bahwa Anda tuh harus at least S1, S2, S3. Beberapa orang yang punya kompetensi walaupun lulus SMA itu tidak apa-apa gitu. Karena memang ada beberapa gitu. Tapi mungkin Mas Gun-Gun tadi sama kita di luar cerita harus ada fit and proper gitu untuk mengetesnya. Itu aja. Dan kita tetap akan menindak lanjuti hal ini. Baik, kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa tetaplah dilanjutkan kami kembali sesaat lagi.